Kepala Rutan Bares Krim Polri Karena berdasarkan pemeriksaan dari Dipropam Ada pelanggaran daripada standar operasional prosedur Jadi yang bersangkutan terduga pelanggar daripada standar operasional prosedur Dalam rangka pengamanan Rutan Bares Krim Polri Dipropam Mabes Polri meralat informasi yang beredar sebelumnya Bahwa Kepala Rutan dan dua orang anggotanya menjadi tersangka buntut Dari kasus penganiayaan tahanan kasus penistaan agama Yang dilakukan oleh Muhammad KC Setelah menjalani pemeriksaan di Gedung Provos Mabes Polri Sejak 29 September 2021 lalu Kini ketiganya dinyatakan sebagai terduga pelanggar disiplin Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 Pasal 4D dan F Dan tidak ada kaitannya dengan kasus penganiayaan di dalam lapas Dari Jakarta, Natania Yosef Haris Kowel, Polri TV